Ini lagi panas-panasnya pilpres, ya pilkada. Hati-hati teman-teman sekalian. Antum mau milih, silahkan milih. Pilih yang antum suka. Jangan ikut-ikutan gosipin orang. Gak usah. Dan saya sarankan, ini saran saja. Bagi semua calon, juga tim-tim suksesnya. Ini tunjukkan saja kualitas masing-masing. Gak usah jatuhkan orang lain. Karena mencari-cari kesalahan orang lain ini hanya akan menjatuhkan diri sendiri. Hanya akan menjatuhkan diri sendiri. Tunjukkan kualitas kita bagaimana. Kemudian kita bertawakkal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kita ini yang tidak termasuk dalam semua itu. Jangan ikut-ikutan. Gak perlu. Hari hanya untuk mau jomblo, silahkan jomblo saja. Selesai. Habis itu pulang tidur. Atau kerja waktu itu saja yang lain. Gak usah dari sekarang tulis macam-macam perkataan ini, perkataan itu, ikutin. Sibuk mengikuti berita. Apalagi ibu-ibu ini. Gak perlu. Ini saran saja. Kalau mau dengar, Alhamdulillah. Tidak mau dengar, ma'alaika illal balad. Tugas kami hanya menyampaikan saja. Hati-hati. Karena kalau kita sebarin berita gak benar. Kita cuma pindah, nukil saja. Oh, orang ini begini. Kita jelek-jelekin. Ini gimana caranya memperbaikinya? Orang kalau berhubungan dengan masalah manusia. Ini kata Nabi S.A.W. Perhatikan hadis ini ya. Hadis yang suhi. Sesungguhnya Allah masih bisa, kata Nabi S.A.W. Memaafkan di buku-buku kesalahan pada hari kiamat yang berhubungan dengan haknya sampai mencipta Allah. Ada satu buku yang Allah tidak akan ikut campur. Itu adalah urusan seorang hamba dengan hamba yang lainnya. Sampai pemilik haknya memaafkan. Hati-hati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.